Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjamin proses distribusi seluruh vaksin terjamin baik sesuai standar manajemen rantai dingin. Tenaga kesehatan menjadi prioritas utama penerima vaksin. Dan di samping itu saat ini origin, packing list, dan lain-lainnya sebagai bagian dari pemeriksaan kualitas vaksin termasuk dokumen vaksin arrival report. Kemudian pengisian dokumen vaksin arrival report juga dilakukan dengan lengkap dan benar sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik vaksin. Pemeriksaan fisik barang harus dilakukan dan teliti dan cermat sehingga kita yakin bahwa status vaksin yang diterima dalam kondisi baik. Tidak ada kemasan atau isi yang rusak dan suhu selama perjalanan atau pengiriman sesuai dengan prosedur. Kalau ada barang yang rusak atau prosedur yang tidak sesuai, segera kita akan sampaikan ke penyedia vaksin dengan melampirkan vaksin arrival reportnya. Kemudian Bio Farma telah memastikan kendaraan pendingin dalam kondisi baik sehingga monitoring suhu dalam perjalanan dari bandara sampai ke gudang vaksin dapat terjaga baik, termasuk gudang vaksin yang telah disiapkan dengan kapasitas yang dapat menampung vaksin, serta sesuai dengan standar prosedur operasional manajemen rantai dingin. Untuk vaksin kiriman pertama ini, nanti yang pertama akan mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Terima kasih.